Jenisnya adalah Golf 650 Long Range ya Itu dimiliki oleh sebuah perusahaan marketplace Tadi disebutkan Mas Aiman Dan orangnya namanya Gang Ye Udah saya sebutin aja lah biar jelas ya Gak usah ditutup-tutupi Perusahaan itu Gang Ye itu juga memiliki sebuah game Kenapa game? Karena dulu saya yang mempelopori e-sport di Indonesia Jadi saya tau persis data ini Gak usah dibantah Game itu game e-sport Tahun 2018 Kaisang itu bikin yang namanya Free Fire Free Festival Ya namanya Gaming Championship di Kutasolo Ya itu diadakan di Sang Pisang Arena 2018 Jadi sponsornya ya Tadi Free Fire tadi Jadi itu udah ada kaitannya langsung Oke Gibran juga bikin Fire Fire berhadiah mobil Itu pada tanggal 28-29 Desember tahun 2019 Itu e-sport turnamen juga? E-sport turnamen juga Oke Jadi adiknya sudah bikin, kakaknya bikin Polemik jet pribadi putra bungsu Presiden Jokowi Masih menjadi sorotan banyak pihak Publik dihebohkan dengan perdebatan Seputar penggunaan jet pribadi oleh dua politikus muda Indonesia Kaisang Pangarep dan Bobi Nasution Keduanya memiliki hubungan dekat dengan Presiden Jokowi Kaisang adalah putra bungsu Jokowi Sementara Bobi merupakan menantu Jokowi Isu ini bermula ketika beberapa waktu yang lalu Beritar foto-foto yang menunjukkan Kaisang Diketahui menggunakan jet pribadi bersama sang istri Erina Gudono Saat pergi ke Amerika Serikat beberapa waktu lalu Pun dengan Bobi Nasution bersama sang istri Kahyang Ayu Sedang turun dari jet pribadi Presurya mengatakan bahwa dirinya memiliki jumlah berkas Yang mengarah kepada kreatifikasi terhadap Kaisang Ia mengaku mengetahui adanya MOU Antara Pemkot Solo yang saat itu dipimpin oleh kakak Kaisang Yanni Gibran Pak Jokowi itu dijadikan akun Free Fire Jadi orang bisa nimbakin-nimbakin Jokowi Oh FF itu ya FF itu Nah jadi ini jelas banget Kakaknya diikutkan, adiknya diikutkan Kemudian sekarang perusahaan itu Free Fire itu jadi sponsor juga untuk Persis Persis Solo Persis Solo Yang 40%-nya sahamnya milik Kaisang juga Oke Saya teruskan lagi Jadi kantor marketplace tadi Itu buka di Solo pada tanggal 11 Oktober 2021 Clear banget 11 Oktober 2021 Sopi Oke Terus ada program namanya UMKM Saya sebut ya Sopi Expor For Expor Itu tanggal 15 Apa namanya Mei 2021 juga Jadi ini clear banget Bisa terjadi kemungkinan KPK akan memanggil Kaisang Namun sedang mengumpulkan data-data terlebih dahulu Penggunaan jet pribadi memang sering dikaitkan dengan kalangan elu dan bisnis Namun dalam ranah politik Hal itu dapat menimbulkan pertanyaan lebih mendalam Beberapa pihak menilai bahwa penggunaan fasilitas semacam ini Oleh pejabat publik atau keluarganya Dapat memunculkan potensi konflik kepentingan Terlebih Mereka yang dekat dengan kekuasaan Kerap mendapatkan sorotan terkait penerimaan fasilitas mewah Dari pihak ketiga yang mungkin memiliki agenda tertentu Ini hubungannya apa kalau Kaisang bukan penyelenggara negara Kakaknya, bapaknya terlibat semua ini Lah kemudian unsur korupsinya dimana? Unsur korupsinya dimana? Gratifikasinya jelas Nah ini gak gratifikasi itu kan berkaitan penyelenggara negara Nah ini langsung mas, gak bisa begitu Kalau data tadi saya gak banta ya Data tadi mas, saya gak banta Nah iya udah, gak mungkin banta Kalau dibanta anda bohong Nah, kalau data tadi saya gak banta Iya lah, ini udah jelas Tapi persoalannya gimana letak korelasi Persoalan-persoalan tadi yang dianggapkan dengan korupsinya Biar publik yang menilai Datanya udah jelas banget Detil banget Publik menilai Kalau KPK gak maju ya KPKnya macan ompong Udah jelas betul datanya Kemudian bahkan Ini ada satu lagi Gibran itu bikin program namanya Java in Paris Ya itu tanggal 8 Juni 2020 Itu kegiatan apa itu? Itu kegiatan promosi Itu sponsornya sama juga Sama juga marketplace tadi Selanjutnya setelah itu dia mau minta juga ke Gotoh Di Jepang Tapi Gotohnya ribet Bahkan ada skandal apalah gitu Jadi gak jadi Jurubicara KPK mengatakan Penyelidikan dugaan gratifikasi terhadap Kaisang Pangara Butuh kehatian-hatian dan proses yang panjang Alasannya Lembaga anti rasuah itu Tidak bisa mencurigai fasilitas yang dinikmati Orang yang bukan penyelenggara negara Menurut KPK KPK tidak bisa ujuk-ucuk menyelidiki fasilitas Yang digunakan Kaisang Pangarap Sebagai bentuk kreatifikasi Karena ketua umum PSI itu Bukanlah penyelenggara negara Apabila ada laporan masyarakat Terkedugaan kreatifikasi Kaisang Pangarap pun Laporan itu perlu melampirkan bukti Untuk mendukung adanya Konflik of interest Atau konflik kepentingan bagi keluarganya Yang merupakan penyelenggara negara Kemudian ada program namanya Sopi Creative and Innovation Hub Itu ada di Technopark Di Kota Solo Itu juga sponsornya sama Bahkan ada Garena Gaming Yang ada di situ Garena itu perusahaannya Gangye tadi Sama dengan Sopi Jadi ini jelas banget Bahkan Ini bahkan ini Mas Ayman Tolong nanti bantu Mas Boyamin Presiden kita Pak Jokowi sendiri Itu yang meresmikan Sea Labs Indonesia Jadi Sea Labs itu holdingnya Sea Labs Indonesia itu di Pacific Century Di SEBD Holdingnya Sopi tadi Holdingnya Sopi Sampai presiden loh yang meresmikan Ini kan luar biasa Sebuah perusahaan PMA yang ada di luar negeri Itu yang Kemudian yang meresmikan Seorang presiden Hari Selasa Tanggal 1 Maret 2022 Tanggal-tanggal gak usah dibantah Saya ada datanya semua Clear banget Laporan itu tentunya akan dilakukan Penelaahan oleh Direkturat Penerimaan Penganduan Masyarakat Dan PLPF Penerimaan layanan Penganduan Masyarakat Masuk kategori atau tidak Hal yang paling memungkinkan Dalam kasus Kaisang adalah Yang bersangkutan melapor Secara sukarela Apabila fasilitas yang dinikmatinya Ada unsur konflik of interest Tapi pelaporan Kaisang Tidak bersifat wajib Melainkan sukarela Jika memang merasa Ada konflik of interest Terkait jabatan ayahnya Selaku presiden Dalam fasilitas yang dinikmatinya Dari mana itu Itu dari Nagoya Ini tanggung jawab loh Mas Roy Saya tanggung jawab Sepenuhnya data ini Dan saya gak mungkin bohong Soal data Jadi jelasnya gini Gulfstream itu panjang Ceritanya Jadi Gulfstream yang dimiliki Lui Gang Ye tadi Ini memang Ini memang kemarin kan banyak Wartawan-wartawan Eh bukan wartawan Private investor Dia orang Singapura Saya buka betul Orang Singapura Orang Singapura Dan dia memang Memiliki pesawat itu Dia beli pesawat itu Sejarahnya juga ada Jadi pesawat Goldstream itu Dibeli oleh Garena Ya Itu pada tanggal 15 Juli 2021 Oke Nah tapi sekarang Kenapa orang-orang nyari Gak ketemu Karena pada tanggal 29 Desember 2022 Pesawat itu disamarkan Dengan sekarang Pemilinya namanya Bank of Trusty Jadi supaya Gak ketahuan Pemilinya siapa Kalau kita cek di private Kalau kita cek Misalnya di situs-situs apa Jx.com dan lain sebagainya Itu kemudian datanya Sudah dihapus semua Tapi saya bisa dapet Yang lebih detail lagi Pesawat itu memang Kan kemarin banyak Di internet Banyak kok gak pernah Ketemu ya di Canggi Pesawat itu memang gak pernah Mendara di Canggi Pesawat itu mendara di bandara Kecil di Singapura Namanya Seletar Kecil di Singapura Kecil di Singapura